Intro Pengabdian kepada masyarakat unggulan nasional Program Pengembangan Desa Sehat atau PPDS Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan kembali dilakukan. Kali ini, Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan menjadi sasarannya. Pelaksanaan PPDS tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Sekjam Poncol bersama Forkopimca dan Kepala Desa Gonggang pada serasa siang di kantor desa setempat. Mengambil tema pemberdayaan masyarakat pasca pandemi melalui peningkatan partisipasi masyarakat berkelanjutan berbasis pengelolaan sanitasi lingkungan yang sehat. Ketua Tim Pelaksanaan PPDS Politeknik Kemenkes RI Heri Sumasto menjelaskan, Secara umum, ada empat kegiatan pengabdian masyarakat. Pertama, Tornak Jagas atau Pengelolaan Kotoran Ternak menjadi Biogas Berskala Rumah Tangga. Kedua, Penataan Jaringan Air Limbah atau Penjali. Ketiga, Mankesuri yaitu Pemantauan Kesehatan Balita Secara Mandiri. Dan keempat, Program Garis Bangga yaitu Pencegahan Karis Gigi dengan Bahan Rumah Tangga. Pelaksanaan PPDS dengan melibatkan masyarakat langsung baik dari kelompok peternak, penggerak PKK, kader posyandu, dan kelompok guru. Ada empat kegiatan yang berbasis pada permasalahan yang ada di desa Nggunggang. Yang pertama kita sebut sebagai Tornak Jagas mengubah kotoran ternak menjadi biogas berskala rumah tangga. Jadi kami melihat potensi di Nggunggang ini 95% memiliki hewan ternak, minima 2. Dan itu sudah bisa dimanfaatkan untuk dipergunakan sebagai gas berskala rumah tangga. Kemudian yang kedua, kotoran airnya bisa dipergunakan sebagai POC, Pupuk Organik Cair. Itu kegiatan yang kedua kita sebut sebagai Penjali. Kemudian kegiatan yang ketiga, pemantauan kesehatan balita secara mandiri. Ada 17 balita di Nggunggang yang mengalami stunting. Karena itu partisipasi masyarakat kader ini sangat penting di dalam melakukan deteksi pertumbuhan perkembangan balita secara mandiri. Karena stunting diawali dari ketidakmampuan kita mendeteksi sedini mungkin adanya potensi stunting. Kegiatan yang keempat kita sebut sebagai garis bangga. Pengembangan atau deteksi karyas gigi, pencegahan karyas gigi dengan menggunakan bahan rumah tangga. Kita melihat bahwa ada 60% anak-anak kita itu mengalami karyas gigi parah. Mengalami karyas gigi yang parah. Dan itu bisa dilakukan pencegahan dengan menggunakan bahan yang tidak mahal. Tapi bahan yang berasal dari rumah tangga. Odeh mahal, daya beli masyarakat yang kurang mendukung. Maka salah satu strateginya adalah penerapan teknologi menggunakan bahan rumah tangga. Pengabdian masyarakat dari Politekes Kemenkes, Surabaya, Malang, dan Semarang ini disambut baik oleh pemerintah desa dan warga setempat. Kedatangan tim dari Politekes Kemenkes sangat membantu dalam pengembangan desa menuju desa sehat. Saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada Politekes Surabaya, Politekes Semarang, dan Politekes Malang yang mana kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dari desa penunggah. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu masyarakat khususnya di bidang peternakan dalam artian pembangunan biogas sehingga mudah-mudahan kotoran tidak lagi dibuang. Begitu saja bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk sebagai bahan gas. Yang kedua, terkait masalah anak, kami berharap mudah-mudahan kedepannya anak-anak di desa keunggang bisa tumbuh sihat, tidak ada permasalahan-permasalahan seperti stunting atau sebagainya. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang terlibat dibagi dalam dua kelompok, kelompok peternak dan kelompok penggerak PKK, posyandu, dan kelompok guru. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan selama tiga hari, mereka belajar teori dan praktek. Tidak hanya berhenti di situ, tim dari Politekes Kemenkes RI akan melakukan pendampingan pelaksanaan program hingga Oktober 2022 mendatang. Kehadiran Politekes Kemenkes RI sangat dirasakan masyarakat karena memberi dampak yang muril bagi kesehatan masyarakat dan kemajuan desa. M. Ramzi, JDV, Paketan.